Intro Mengandung starch, jadi dia bisa mudah menempel pada saat proses perebusan. Siapa disini yang suka makan pasta apalagi spaghetti? Di Chef Table episode kali ini, Chef Chandra akan memasak pasta buat kita. Dan gak cuman itu aja, Chef Chandra juga akan memberikan tips-tips tentang memasak pasta yang baik. Spaghetti harus direndam di sea water. Pasta memang makanan yang fleksibel dan bisa cocok disajikan dengan apa saja. Di salah satu menunya, Chef Chandra memasak spaghetti dengan oxtail atau buntut dan juga yang paling penting dengan sambal hijaunya. Dan Chef Chandra janji bisa memasak hanya dalam 5 menit untuk memasukkan cita rasa Indonesia ke dalam pastanya. Wah, jadi ngilir ya. Nah, ini bener-bener 5 menit, jadi ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa, oke? Kamu yang demen makan pasta nih, jadi penasaran gak lihat spaghetti ala Chef Table? Jadi dia setengah matang. Kata menyerah gak pernah ada dalam kamu hidup aku. Pergi dulu aja. Bye. Mungkin tidak selamanya kita bisa dapat apa yang kita mau. Tapi bukan berarti juga kita harus menyerah dan tidak mencoba lagi. Kayak Sarah nih. Yang sudah dalam perjuangan berikutnya untuk memenangkan hatinya Josh. Kamu gak mau cobain terendangnya dulu? Gak cuma masak makanan favoritnya Josh, Sarah juga ajak Josh untuk kerasain pengalamannya jadi driver OKJ. Itu tuh terketahuan lagi beda. Oh iya, oke. Get lah, get lah, get lah. Setelah di episode-episode sebelumnya, Mbak Prima sudah melakukan penelitian terhadap driver-driver OKJ-nya. Kini saatnya untuk memberikan penghargaan Best Driver OKJ- 2016. Tebak hayo pemenangnya siapa. Skrip PTM buat besok, Iren udah beresin ya. Karena emang udah jadi kewajiban karyawan baru di net harus mengikuti latihan militer. Dan tim entertainment news juga ikutan dong. Di pelatihan militer ini, karyawan baru maupun karyawan lama yang belum pernah ikutan akan diberikan latihan dengan porsi militer. Selain ilmu bela diri dan juga kedisiplinan, gak ketinggalan juga nih latihan yang penting, yaitu baris berbaris. Jelas banget latihannya bukan latihan yang ringan ya. Yang jelas para karyawan net yang ikutan latihan ini akan dilatih dengan keras dan gak akan dimanjain sama sekali. Cepat, siap, siap. Tim entertainment news kuat gak ya kira-kira mengikuti pelatihan wajib ini? Siapa yang suka lari? Kenapa kamu senyum-senyum? Siap, tidak ada. Ada yang lucu? Siap, tidak ada. Cengengesan aja. Masih kuat? Siap, masih. Pusap 10 kali. Siap, pusap. Makan ini, Suep. Menemukan cemilan masa kecil yang sudah jarang dijual, membuat Pak Budi keasikan makan nih. Ternyata semua murid yang melihat Pak Budi makan penasaran dengan arti cemilan masa kecil dan juga bentuknya yang ada di Indonesia. Pak Budi akhirnya menugaskan semua murid untuk mencari cemilan masa kecil itu. Masalahnya ho, lili sudah olda lah, kata olangnya ho, balu datang bulan depan. Nah, apakah mereka mengerti macam-macam cemilan masa kecil di Indonesia? Bukan ini yang saya maksud lili. Sudah duduk. Abas, Abas, tahu sih tahu cemilan masa kecil. Tapi jangan jual cemilan kadaluarsa juga kali. Januari 2010. Makanan ini sudah kadaluarsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.